Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai akum. Jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dari awal kan sekuensinya ada kan mulai dari tiga periode lalu berakhir di Mahkamah Konstitusi. Dan itu karena itu disebut dokumenter karena dokumen aja bukan dikreasi oleh situ hutan darah. Tetapi yang dokumen itu gak bisa bicara. Supaya dia bicara dibuatkan narasi. Supaya narasi itu akademis dipanggil lah Bivitri, dipanggil lah Uceng, dipanggil lah Ferry Amsari. Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai akum. Jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bukan tiba-tiba nongkrong disitu sebagai tukang bakso. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.